1 Raja Raja Pasal 7 Ayat 1-12 Istana Salomo Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya, dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Di sanggah oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang di sanggah oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbiday, jendela berhadapan dengan jendela, 3 kali. Dan semua pintu dan jendela, segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela, 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya, dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi, yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgah sana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung, sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam, dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat, dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Ayat 13 sampai 51 Benda-benda logam baik suci Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi Raja. Ia membentuk dua tiang tembaga, tinggi tiang yang satu, 18 hasta, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu. Dari tembaga tuangan, tinggi ganja yang satu, lima hasta, dan tinggi ganja yang kedua, lima hasta. Dibuatnya pula dua jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai. Satu jala-jala untuk ganja yang satu, dan satu jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, dua jajar berkeliling pada jala-jala yang satu, untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu, berbentuk bunga bakung, tingginya empat hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar berkeliling pada ganja yang satu, demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan, yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya, ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Labu itu dua jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya dibuatnya sebuah kereta penopang dari tembaga. Satu kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh pingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh pingkai itu, ada singa, lembu, dan kerup, dan demikian juga pada pingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu, ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada satu kereta penopang, ada empat roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya, ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga, ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu, ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas satu hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya satu setengah hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya empat persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi satu roda ialah satu setengah hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu, ada leher bundar berkeliling, setengah hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu, dan pada papan-papan penutupnya, diukirkannya lah kerup, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke sepuluh kereta penopang itu, tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya sepuluh bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat empat puluh bat air. Setiap bejana empat hasta besarnya, dan ada satu bejana di atas setiap kereta dari ke sepuluh kereta penopang itu. Lima kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan lima pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk satu jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu, kesepuluh kereta penopang, dan kesepuluh bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan kedua belas lembu yang ada di bawah laut itu, kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang, karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mesbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri, di depan ruang belakang, kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar baik suci, dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu, dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Terima kasih telah menonton!